salam satu hobi untuk semua balad bagilang dimanapun berada pada kesempatan kali ini bagilang akan memberikan satu tips untuk ngalebu muncang agar cepat kinclong dan kekuatannya juga mungkin bertambah untuk media yang akan kita siapkan diantaranya ini ini media muncang yang sudah dicuka tentunya juga sudah di angin-angin selama hampir satu minggu ini belum diapa-apakan setelah dicuka hanya di angin-angin saja ini jenis mayit jawa MJ yang ini adalah muncang urgen jenis marinir nah seperti ini kondisi sebelum di lebu ya nanti kita coba lebu nah medianya tentunya muncang yang sudah dicuka dan sudah di angin-angin seperti ini banyak ini ya lebuin nah kemudian media yang kedua adalah abu abu gosok ini abu gosok bekas pembakaran batu bata ya yang bagus seperti ini kemudian yang selanjutnya medianya adalah air dan yang terakhir ini adalah bekas sendal nah disarankan kalau ingin enak ya jadi si dasar sendalnya ini harus sudah melegok gitu nya biar posisi muncang itu enak nah seperti ini nanti ya kita coba nanti bagaimanakah hasilnya ini sebelum dilebu seperti ini kelihatan burik nanti bagaimanakah kalau sesudah dilebu ya satu aja yang ini yang kita lebu kalau sama ini mungkin nanti agak kelamaan ya kita coba langsung ke praktek nak cenanya lah muncul budak sekolah tiama yuk kita coba langsung nah kita coba untuk ini aja ya yang apa yang marinir urgen ini yang kita coba lebu ya pertama-tama kita masukkan ke air dulu biar agak basah seperti ini lalu kita oleskan ke abu gosok ini nah ini pakai air dulu sedikit nah kita akan mulai menggosok sendalnya di ini ya biar tidak lelumpatan sendalnya kita gosok jangan khawatir batok muncang akan menipis ini tidak akan menipis ya walaupun digosok dengan menekan karena memang batok muncang itu keras pasti akan susah untuk menipiskan batok seperti ini kalau sudah agak mengurang abunya tambahin lagi ini mungkin hanya memerlukan waktu beberapa menit saja basahin lagi nah sudah mulai ya kelihatan agak kinclong nanti hasil akhirnya kita coba lihat nah untuk tip-tip lainnya tentang merawat muncang nanti di video di video lain jadi kalau menggosok itu harus sebelah-sebelah gitu kalau misalnya ininya dulu perutnya nanti kalau sudah perutnya ini baru ke punggungnya jangan ngecat biar rapi hasilnya juga bagus nah ini hasil yang perutnya sudah seperti ini ya sudah kinclong ini intinya kalau ngegosok muncang pakai lebu ini kan ini yang belum digosokkan agak-agak kasar nah nanti sesudah dilebukan harus yang kasar-kasar ini hilang biar nanti waktu di pala itu enak gitunya kemudian juga minyak cepat masuk nah ini kondisi sudah di pala yang bagian ini ya eh sudah digosok digosok nah kita lanjut lagi ini masih ada sedikit kurang nih yang sebelah sini kita gosok lagi ini ini kayaknya sudah cukup ini ya untuk yang perutnya perlu diingat kalau ngelebu muncang itu jangan sebelah-sebelah ya misalnya ini saja yang digosok pakai lebunya yang punggungnya enggak nah seharusnya rata baik yang perutnya ini atau punggungnya ini harus dibosok ya baik ini untuk yang turutnya sudah selesai nah ya nah kita beralih ke yang punggungnya tidak akan memerlukan waktu lama sebetulnya apalagi kalau jawaan buletan juga yang sekasar apapun batoknya pasti akan cepat ini mohon maaf kalau ada suara burung disini banyak burung nih sambil cocokan lah cocokan burung nah untuk yang agak agak lekukannya seperti ini biar bisa rata semua karena memang agak sedikit susah jadi triknya yang lekukannya ini di nanti di akalin ya gampang kita coba ratakan dulu nanti untuk yang agak lekuknya ada trik khusus lagi pokoknya harus teliti telaten sabar perasaan tidak akan memerlukan waktu 10 menit ini ini tidak saya jeda tidak dipercepat tidak diperlambat sudah mulai rapi sedikit lagi kalau maksimalnya biasanya 15 menit 15 menit sudah cukup nah untuk sendalnya ini harus dijepit biar tidak lari-lari sendal untuk ini ini biar diam sendalnya seperti ini pokoknya jangan takut tipis batak muncang tidak akan tipis apalagi ini sudah halus nyeglok kemudian abunya abu gosok yang halus juga perlu diingat juga harus dibarengi dengan air nah sudah ya nah untuk tekukan tekukan yang ini kita coba akalin walaupun ini sebetulnya sudah bagus juga tapi untuk menjadi tahu saja kita coba untuk yang melakukan ini nah untuk yang lakukan ini sendalnya kita angkat kita berdirikan seperti ini kemudian yang ngelakuknya ini kita abuin lagi nah baru ke pinggir sendalnya ini ya ke pinggir sendalnya pasti ini mantap hasilnya nanti ya ini ada dua lekukan di bagian punggung perasaan sudah ini kita coba lihat nanti bagaimana ini masih agak sedikit kasar bagian perut ini kita coba tambahin lagi abunya lalu kita gosok lagi sudah kita coba lihat bagaimana hasilnya ini hasilnya di hasilnya bagaimana apakah ada perbedaan dengan sebelum tadi di lebu sama yang sekarang sudah di lebu apakah kinclong ini tidak dijamin ini tidak tidak ada goresan goresan bekas abu seperti ini hasilnya nanti bandingkan saja sebelum dilebut dan sekarang sudah dilebut seperti ini hasilnya tidak lama tidak memakan waktu 10 menit jauh berbeda dengan tadi waktu sebelum di abu nah setelah ini baru didiamkan lagi nanti selama mungkin sehari semalam setelah sehari semalam didiamkan ini sudah kering lagi posisinya baru dibacem dengan minyak kalau ada minyak kelapa nah untuk cara pembaceman nanti di video selanjutnya saja mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya salam satu hobi ducang mania dimanapun berada tentunya baik terima kasih semuanya jangan lupa subscribe ya selamat Terima kasih telah menonton